Halo semuanya bertemu lagi dengan saya Hendra dari channel ngasal studio hari ini saya akan men-review emulator Yuzu official ya untuk main story of season Friends of Mineral Town plus update 1.0.2 plus DLC kostum sapi ya jadi sebelum kita masuk ke langkah ini kalian harus mengikuti tutorial ini dulu ya sampai selesai di sini ada linknya jadi kalau udah selesai ini baru kita lanjut ke yang ini yang terbaru eh biasanya kalau tutorial ini kan kita sudah menginstal aplikasi Yuzu Yuzu nih Yuzu yang yang ofisial ya karena yang di sini itu ada satu yang ofisial yang satu yang versi mode kita mas kita mainnya yang di versi mode karena untuk ngefix beberapa kendala seperti black screen dan lain-lain ternyata di Yuzu yang terbaru itu sudah di fix semuanya jadi untuk yang sudah kadung di install aplikasi Yuzu official silahkan download di sini dan untuk yang yang masih belum yang yang enggak pernah di uninstall soalnya tutorial ini pasti sudah di install kita tinggal langsung buka aja buka aja emulator Yuzu yang ofisial ya inget yang ofisial bukan yang versi mode jadi kita buka aja nanti di sini pasti update kalau kita belum pernah buka ya nanti pasti update nanti munculnya akan seperti ini dan lain-lain sudah update ya kita punya kan sudah update jadi kita langsung update versi duanya install file tunan kita masuk ke emulator kita masuk ke switch nanti patchnya saya taruh linknya di bawah yang ini ini karena ini versi 1 ini versi 2 nya versi 1.0.2 kita coba update dulu oke sudah selesai ternyata di sini belum tulisan update ya masih titik 1.0.1 caranya supaya bisa kita masuk ke open user folder oke kita exit dulu aplikasinya kita masuk ke none kita masuk ke user nah di user ini kita delete saja ya kita klik delete hapus atau delete hapus atau delete oke kalau sudah selesai kita exit kita buka lagi yuzunya ya setelah itu kita langsung klik update disini install file tunan kita ulangi seperti yang tadi emulator kita masuk di patchnya ini versi 2 kita buka oke dia udah berubah jadi versi 2 ya tadi versi 1 sekarang udah versi 2 kita install juga dlc nya custom nya oke udah selesai nanti kita kelihatan udah update atau belum disini ada oh dlc ini ada nih nambahin satu tadi ada ada belum ya selupa karena intinya nanti ada ada kayak gini ya jadi intinya kayak gini ini kita coba langsung play ntar kasih nyala dulu Hai sticknya untuk settingan Hai untuk settingan sama sih sebenarnya untuk konfigurasi limitnya ini saya punya saya buat 100 kalau mau tahu 100 sistemnya seperti biasa grafik ini saya hilangkan dua ini saya hilangkan ya ini native sama aja kontrolnya nah ya ya seperti biasa sih ya udah ada yang Hai sama aja kayaknya Hai plus minusnya Hai oke kita rubah yang belum ya A B X Y yuk Hidip Actionpad hai 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 oke kita oke semua kita eksit aja ini videonya Hai Oke kita langsung play aja ya hai 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 fullscreen hai 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 berlari normal ini normal Oke sebentar Hai kecilkan dulu terlalu besar suaranya satu aja yang sebelumnya di versi mode ini blank ya blank screen tulisannya hancur kita nggak bisa tekan apa-apa tapi ini sudah kasih disini kalau masih like memang kalau dari awal tulisannya dikarenakan saya sudah ada save-saveannya jadi saya harus saya coba step dulu Oke kita coba save file-nya di mode save file location data Oke ini karena tidak ada coba saya isi dulu copy paste kita coba exit dan kita buka lagi Oke dia ngelot ngelot ya shadersnya biasa kalau Nintendo mah kayak gitu download shaders dulu ngelot banget selama ya ngelot lah semakin besar gamenya semakin banyak RAM yang dipakai gitu jadi kita akan lihat seberapa sih yang dibutuhkan sama hai 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 Ayo kita matikan aja ya suaranya mungkin merisik Hai nah disini udah full ya seperti tadi kita langsung continue hai 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 oke sudah di dalam dia 60fps ya jadi kita cek DLC nya untuk customnya udah bisa atau belum kita coba langsung di sini oke semuanya ada nah ini DLC nya ya oke udah udah nggak ada isu-isu ngeblank dan ini juga lupa ini juga bisa kompatibel di versi AMD ya jadi AMD yang sebelumnya itu masih belum bisa sekarang udah bisa jadi silahkan sekalian yang punya VGA AMD dicoba AMD sorry arti Radeon ya jadi di monggo dicoba sekian terima kasih telah menonton video saya jangan lupa like share dan subscribe jika ada kesalahan kata mohon dimaklumi jika ada kekurangan monggo komen di bawah ya nanti kalau ada yang bingung atau apa jadi terima kasih telah menonton salam ngasal studio selamat menikmati